Ia pemirsa Polrestabes Bandung bersama Polsek Sumur Bandung berhasil membekuk Hendra Yoska 49 tahun karena aksinya yang melakukan kekerasan dan pemulukan terhadap sopir bus Transmetro Pasundan Kerasan dan pemukulan terhadap sopir bus Transmetro Pasundan viral di media sosial Terlihat di video pelaku bersikap arogan layaknya koboy dengan memasuki bus dan melakukan kekerasan pada sang supir Atas aksi arogannya tersebut Satreskrim Polrestabes Bandung bersama Polsek Sumur Bandung berhasil membekuk Hendra Yoska 49 tahun warga Mandala Jati Kota Bandung Jawa Barat Menurut Kombes Pol Budi Sartono Kapolrestabes Bandung mengatakan Tak selang lama viral di media sosial Unit Reskrim Polsek Sumur Bandung bersama Satreskrim Polrestabes Bandung berhasil menangkap pelaku Dari siapa korbannya kita cari salis saksi Akhirnya dalam waktu 1, ya sekitar 12 jam, 14 jam Kita bisa menangkap pelakunya atas nama HY Atas nama HY pelakunya kita amankan dan sudah dilakukan pemeriksaan di Polsek Sumur Bandung Jadi yang menangkap adalah jajaran tim Polsek Sumur Bandung di backup dari jajaran Satreskrim Polrestabes Bandung Ada pun motif pemukulan yang dilakukan pelaku dikarenakan mobil milik Hendra Yoska tersebut dipepet oleh bus Hingga akhirnya masuk ke trotoar Kondisi ini membuat pelaku emosi dan melakukan kekerasan kepada sopir bus Saat ini pelaku pemukulan tengah menjalani pemeriksaan dan penahanan di Maposek Sumur Bandung Aib Sepandi, Bandung, Jawa Barat